Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat pendukung pelanggannya atau subscriber subscriber subriker oh haji banjar nah kali ini saya akan berbagi bagaimana merepair bagaimana merekondosi harddisk dengan aplikasi supaya data kita ketika harddisk kita buat sektor atau kesehatannya sudah mulai nol seperti ini di sentenal ya dan data kita tetap aman dan tidak hilang kita akan memperbaiki harddisk dengan satu aplikasi yang namanya aplikasi rekondusi harddisk ya oke kita akan cari aplikasinya dulu di komputer saya apa nama aplikasinya oke ya sahabat-sahabat nah kita akan lihat aplikasinya nah disini saya sudah download ya bagi yang belum download silahkan cari di komputer di internet ya nanti saya akan kasih linknya di deskripsi nah ada banyak aplikasi untuk memperbaiki harddisk sahabat-sahabat yang pertama yang pertama ini power partitation magic ya nah kemudian ada disk drill ya ada disk drill ada HDD regenerator sahabat-sahabat ya nah kita akan menggunakan harddisk regenerator 2011 untuk memperbaiki harddisk ya dan ini di downloadnya di internet sahabat-sahabat kita akan mendownload yang versi free aja ya ini free ya sahabat-sahabat nah yang pertama setelah di download seperti ini file-nya kita ekstrak dan kita install ya seperti ini kita install kemudian kita terima oke kita tunggu proses instalasi aplikasi HDD regenerator jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin memperbaiki harddisk yang buat sektor ya bisa download aplikasinya ini nah sudah selesai finish nah sudah nah sudah terbuka aplikasinya nah ada beberapa pilihan ya sahabat-sahabat untuk memperbaiki harddisk saya merekomendasikan ya kalau sahabat-sahabat menggunakan komputer untuk memperbaiki harddisk yang ada di komputer itu sendiri bisa menggunakan ini klik masukkan dulu plastik yang akan kita format datanya yang kosong ya kita jadikan bootable untuk membuka aplikasi ini di chiproom nanti ikuti langkah-langkahnya ya oke sama ini pakai CD juga bisa kalau komputer kita mendukung CD atau DVD RW nah saya akan mencontohkan ya mencontohkan bagaimana menjalankannya langsung melalui Windows saja caranya nanti sama aja dengan yang ini cuma ini kan melalui bootable USB ini kita harus restart komputer ya sahabat saya tidak bisa menampilkan screen recordernya nah jadi kita menggunakan ini aja langkah-langkahnya sama nanti bedanya hanya menggunakan USB dan menggunakan CD oke sahabat nah kita klik ini kita langsung menggunakan window ya sahabat kita klik ini nah kalau di yes berarti kita akan restart komputer ya sahabat-sahabat ya nah kita jangan restart komputer karena kita langsung menggunakan window ini untuk memperbaiki atau meregenerasi harddisk kita kita klik no supaya komputernya tidak mati nah maka keluarlah aplikasi ini sahabat-sahabat ada dua pilihan sesuai dengan drip apakah itu USB apakah itu harddisk yang terpasang di komputer window saat ini nah saat ini saya terpasang harddisk 1 dan harddisk 2 di komputer saya oke ya nah jadi tadi sahabat ya kita lihat tadi harddisknya yang error itu adalah harddisk berapa coba kita lihat dulu di centenalnya oke sahabat-sahabat centenal mana tadi di belakang ya nah yang error adalah harddisk ST3200 yang 2 tera ya sahabat-sahabat yang 2 tera ya oke maka akan kita buka yang ST ini bisa aja kita perbaiki dua-duanya yang kita regenerasi bisa ya tidak jadi masalah juga cuma saya contohkan satu aja klik ini nah sahabat wow mana dia larinya ya sahabat ya oke ini dia nah ketika kita pilih pilih satu harddisk yang akan kita yang akan kita regenerasi ya oke akan kita regenerator maka akan keluar menu chip room seperti ini nah seperti inilah ketika kita boting menggunakan USB tadi ya sahabat-sahabat yang akan kita hadapi adalah hal seperti ini nah jadi kita tinggal pilih ada pilihan satu itu untuk sobat zona ya kemudian pilihan dua untuk normal scan normal scan ini dengan atau tidak merepair ya nah kemudian ada versi info saja ada seloso statistik nah kita tinggal ketikan di chip room di chip room ini menu mana yang mau kita pakai misalnya kita pakai nomor dua kita enter sahabat ya nah akan keluar lagi pilihannya pilih hadis yang ini st 2000 ini ya yang 2 tera ini nah ada 1863 23 giga 2 tera tulisannya karena tidak pernah full ya kalau harddisk kita beli 2 tera ketika kita cek itu tidak akan 2 tera ya sahabat sahabat ya pasti di bawah itu kalau kita beli harddisk 500 GB yang terbaca itu hanya 400 GB karena tersita untuk sistem format harddisk itu sendiri ya nah jadi tidak jangan bingung ketika beli harddisk malah tokonya disalahkan ini tokonya membohongi katanya beli harddisk 2 tera kenapa dicek tidak sampai 2 tera ya cuma 1,8 ini kan atau 1,7 aja bisa biasanya terbaca seperti itu nah yang harddisk ini yang akan kita scan mau di scan dan repair atau scan tapi tidak di repair atau di regenerator sektor pilih yang mana sahabat oke saya akan pilih yang ini harddisk saya sudah tadi di scan dan repair sudah ya nah saya akan pilih nomor 3 oke kita inter apa ini maksudnya oke tidak bisa ya karena ini bukan pro ya sahabat ya tidak bisa harus untuk merekognisi ini harus yang pro ya oke oke kita ulang lagi tapi berarti hanya bisanya ya yang nomor 2 ini saja kita inter nah berjalan dia ya nah ini akan berjalan lama ya lamanya itu sesuai dengan kapasitas harddisk kita nah nanti akan keluar barisan barisan yang buat sektor yang akan direpair oleh harddisk regenerasi ini nah kira-kira ini saja sahabat-sahabat yang saya sampaikan bagaimana cara menggunakan HDD regenerator 2011 dan kalau ingin meregenerasi harddisk tentu kita harus menggunakan versi pro saya punya saya tidak pro jadi tidak bisa meregenerasi harddisk oke sahabat-sahabat terima kasih sampai disini dulu oke ya full persen full persennya tidak ada ya sahabat minta beli ya saya tidak bisa meregenerasi yang jelas sudah tahu sahabat-sahabat ya ketika harddisk kita bermasalah kita bisa meregenerasinya dengan menggunakan aplikasi HDD regenerasi ini tapi tentunya harus full persen ya full persen persifull namanya ya sahabat oke terima kasih atas perhatiannya demikian ya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi sahabat-sahabat yang ingin memperbaiki harddisk terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh